selamat menikmati pada kesempatan ini saya akan membacakan tugas review buku ketujuh, Sosyologi Komunikasi pertama, perangkat dan perubahan sosial menetapkan dunia yang lebih baik, perjalanan abstrak pengantar ini menyajikan aktivisme dan sebagai praktik sosial baru berakar pada teknologi yang mengambil pandangan krisis terhadap data fikation dan menggunakannya cara politik untuk membuat makna koordinasi dan perubahan ini menawarkan alat konseptual termaksud definisi data besar dan terang aktivisme itu berisi yang menjelaskan struktur buku dan presentasi dedikasikan untuk penggunaan sosial dari infrastruktur mengenai aktivisme dan proaktif dari berbagai sudut dan memberikan taksiumnes aktivitis sebuah catatan metodologis menjelaskan bagaimana pengamatan empiris dan peserta wancara kualitatif dan studi khusus digunakan untuk memvisualisasikan orang mati dan polot kekerasan yang dilaporkan melalui email dan pesan teks oleh korban yang selamat dan kerabat pada peta google dalam beberapa bulan yang lain bergabung ke dalam membangun mekanisme untuk memastikan kesekian aksi kesekian saksi mata membandingkan mereka dengan laporan media dan sumber dari organisasi non-pemerintah kelompok bantuan dan pemerintah untuk menghindari penyebab informasi tersebut Hai Patrick Mikir menjadi direktur pemataan krisis milik Ushaidi pada tahun 2009 platform Ushaidi telah digunakan untuk memantau pemilu di Kenya Kenya India dan Meksiko untuk memantau kekurangan pasok pasukan medis di Malwi dan Sambia Beberapa devolmens dari platform Ushaidi Kompleit dalam studi ini berbagi kasus penting untuk menjelaskan bagaimana aktivitas dan proaktif bekerja dalam kehidupan nyata studi ini merupakan kontribusi bagi pemahaman kita tentang interaksi antar data teknologi dan praktik komunikasi di satu sisi dan partisipasi demokrasis Hai di sisi lain Hai di sini kita melihat dalam dat data besar dalam Hai terang aktifisme dan aktifisme dalam cahaya data besar serta tantangan Hai Hai dan peluang yang ditunjukkan oleh infrastruktur data Hai Hai gagasan-gagasan ini dikembangkan seraya buku berkembang Hai meskipun demikian Hai ini bukan tujuan lektur kita menarik dan pengamatan empiris dari 40 kasus dan puluhan mewancara dengan praktis peneliti dan aktivitas dan martawan yang berbicara pada kita tentang pekerjaan mereka yang berkata-katanya sayap kita panggil bila cocok berikutnya ada beberapa hal yang perlu diingat berikut ini bukan akun text to TV dari instatif data aktivitas atau dan dan danifikasi normatif khusus Hai pertama Hai alat untuk aktivisme data atau menyetel adegan data besar dalam terangan aktivisme data Hai aktivisme data adalah aktivitas aktivisme yang menggunakan data infrastruktur sebagai metode kena bling disini dari data besar itu itu bermasalah jika data besar bisa dijadikan fakta sinyal atau simbol itu adalah dimotifikasi didistribusikan dan internet interaktif artefak artefak Hai data-data buku besar dapat didefinisikan sebagai limpahan objek digital konsep online pengguna data yang dihasilkan dari data data faktyon atau kemampuan untuk mengubah menjadi aspek data dunia yang belum pernah diukur sebelumnya Hai infrastruktur data harus dipahami sebagai organisasi digital yang menggunakan mengungkitkan berbagai data manajemen penyimpanan alisis dan penggunaan yang dapat mencakup perangkat lunak dan platform yang memungkinkan transfer dari pekerjaan data Hai relevan mendatang menjadi jelas pada tahun 2013 ketika Edwin Snow seorang analisis komputer Australia yang sebelumnya bekerja di Central Intelligence agensi menyediakan beberapa seluruh saluran media dengan dokumen nasional sekuriti agensi yang sangat rahasia yang mengarah pada pembocoran mengenai pengawasan besar terhadap telepon dan komunikasi internet dari orang-orang biasa meskipun sebagian data besar berasis pemantauan data merupakan konferensi kepentingan bisnis dan politik menurut Brahms Praskron tidak berpotensi dibawah koordinat kantresian waktu dan ruang yang sangat seperti Mikkel Faktoin dimana praktis sosial dapat terjadi secara simultan tanpa batas tutorial aktivitas praktis dan wartawan juga menggunakan infrastruktur data tetapi sebagian besar dari mereka bekerja dengan data kecil yaitu data yang muncul dalam jilid sehingga dapat digunakan dan dianalisis oleh manusia tidak ada teori pengetahuan yang memusnahkan bahwa data mengarah ke informasi dan informasi untuk pengetahuan tak terletakkan ada banyak literatur untuk memeriksa data sebagai fakta data yang dapat didefinisikan indera yang dapat dirasakan atau simbol yang dapat storate tersebut sebaliknya informasi terdiri dari data yang terogranisir dari relevansi tujuan dan makna pengetahuan adalah informasi dalam tindakan pengetahuan adalah kombinasi yang bisa berubah dari informasi pengalaman dan kepercayaan yang memberikan konteks untuk menyerap informasi baru dan kepentingan manusia untuk kebebasan berkaitan dengan pengetahuan penting dalam data aktivisme tiga jenis pengetahuan diambolis penggunaan infrastruktur data mengandalkan pengetahuan empiris analisis sedangkan tidak sosial didukung oleh pengetahuan yang diperoleh dari hermeneutik berkaitan dengan kondisi kritis dari kritis tersebut yaitu agar aktivisme data efektif tingkat harus digunakan dari metedata yang kepengetahuan dan langkah horizontal harus diambil juga menghubungkan dengan pengetahuan yang dikrisis mengikuti cara berpikir ini pendekatan terbaik untuk memahami apa yang orang lakukan adalah menganalisis jejak dan data mereka yang tersedia di mesin pencari sebagaimana yang dilakukan orang terletak pada tahun 2017 Alik alik mengandalkan survei dari hipotesis pembelajaran mesin dapat menumbuhkan kebenaran ilmiah yang hanya dengan menuangkan data dan membiarkan mesin pengdetektif Berkolerasi Bukan tanpa konferensi Prediksi algorometik Ini diterapkan pada Pemberantasan polio Pengadilan penyakit Kerja pasar dan pengetahuan berita Di antaranya Dalam penelitian berbagai daerah Seperti sosiologi dan sejarah Sedang dipengaruhi oleh infrastruktur data Namun data Menimbulkan banyak tantangan Tom Bolev Berpendapat bahwa Tidak ada data Mumi di luar dunia Konsep manusia Yaitu data Selalu dibuat Dengan Komentar Tentang studi juri Dan Adelson adalah bawah Algomaritme Juga dibuat Demikian Dari saya Selamat sore Terima kasih telah menonton!